Intro Terkait kematian salah satu siswa SMP Negeri Padang Panjang Alor Timur PGRI lakukan proses pendampingan kepada pelaku jika otopsi jasad korban hingga proses hukum di kepolisian. Kematian siswa SMP Negeri Padang Panjang Musa Malde menjita perhatian semua kalangan. Pemerintahan di berbagai media mendapat beragam tanggapan dari masyarakat yang mengutuk pelaku penganiayaan korban. Terkait kasus ini Persatuan Guru Republik Indonesia Cabang Alor angkat bicara saat melakukan pendampingan bersama LKBH Kobang. Pediaan ini menjadi pembelajaran bagi kami guru-guru supaya dalam proses melaksanakan tugas keprofesionalan sebagai guru kita terus berhati-hati dan berwaspada dalam melaksanakan proses pembelajaran di kelas. Karena memang dulu kita dengan mengamalkan sistem kekerasan itu prinsipnya baik-baik saja. Karena di ujung rotang ada emas. Tapi sekarang prinsip itu sudah tidak relevan lagi, tidak berlaku lagi. Karena memang sekarang sudah kita harus berhadapan dengan hukum kalau kita melakukan proses pembelajaran dengan menggunakan kekerasan. Untuk memastikan kematian korban, polisi sudah melakukan otopsi jenasa korban. Semua pihak masih menunggu hasil otopsi dari tim forensik Polda NTT. Saya sangat berterima kasih sekali kepada pihak daripada keluarga korban sangat mendukung apa yang sudah kami lakukan ini untuk pelaksanaan otopsi. Dan kami juga sangat berterima kasih juga kepada keluarga dari terduga pelaku. Mereka juga sangat kooperatif dalam menyerahkan ataupun mengamankan diri pelaku supaya ini juga untuk menjaga situasi yang kondusif. Saat ini pelaku telah diamankan di Mapolres Alor untuk penyelidikan lebih lanjut. Dari Kabupaten Alor, Dani Manu, Tim Ainyus melaporkan.